selamat menikmati manusia bereproduksi untuk melestarikan jenisnya melalui kelahiran anak-anaknya pada sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita sistem reproduksi pria yang akan dibahas pada video ini meliputi organ reproduksi hormon yang berperan dalam reproduksi pria dan spermatogenesis organ reproduksi pria dan fungsinya terdiri dari organ bagian luar coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut organ bagian luar terdiri dari penis berfungsi sebagai alat kopulasi serta pengeluaran urin dan semen skrotum berupa kantong longgar dari kulit, fasia atau selaput membungkus otot dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh skrotum berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal setiap skrotum berisi satu testis fasia skrotum mengandung otot dartos yang mampu berkontraksi membentuk kerutan sebagai respon terhadap udara dingin dan rangsangan seksual skrotum juga mengandung otot kremaster yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh berikutnya adalah organ dalam perhatikan lagi organ dalam pada pria yaitu testis testis berfungsi sebagai tempat spermatogenesis dan mensekresikan hormon testosteron epididimis merupakan saluran berliku-liku yang sangat panjang berfungsi untuk menyimpan sperma sehingga menjadi dewasa, motil, dan vertil fas deferens berupa saluran lurus kelanjutan dari epididimis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut menuju ke vesikula seminalis uretra merupakan saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemi sampai ke ujung penis vesikula seminalis merupakan kantong yang menghasilkan cairan kental bersifat basah yang kaya akan fructosa untuk menutrisi dan melindungi sperma ini adalah vesika urinaria atau biasa disebut dengan kandung kemi ini merupakan organ dari sistem ekresi kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemi menghasilkan cairan basah seperti susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6,0-6,5 kelenjar koper merupakan kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke uretra di penis serta menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus untuk pelumas hormon kelamin pria hormon kelamin laki-laki atau pria diproduksi oleh testis, hipofisis, dan hipotalamus terdiri dari hormon testikular hormon testikular ini terdiri dari A. Testoteron yang berfungsi 1. Pada saat janin untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genetalia luar serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum 2. Ketika mencapai pubertas Testoteron berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder seperti perkembangan organ genetalia pendistribusian rambut sebagai ciri khas laki-laki pembesaran laring penebalan pita suara yang menghasilkan suara rendah meningkatkan ketebalan dan tekstur kulit sehingga kulit menjadi lebih gelap dan kasar meningkatkan aktivitas kelenjar keringat meningkatkan masa otot dan tulang laju metabolisme jumlah sel darah merah dan kapasitas pengikatan oksigen b. Androsthenesdion sebagai perkusor untuk hormon estrogen laki-laki c. Dihidros testoteron berfungsi untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genetalia laki-laki d. Inhibin dan protein mengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH yang kedua adalah hormon hipofisis terdiri dari FSH atau follicle stimulating hormone memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis LH atau luteinizing hormone atau CSH interstitial cell stimulating hormone memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan mensekresikan testosteron hormon hipotalamus yaitu GNRH gonadotropin relasing hormone berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH serta mengatur mekanisme unpamalik negatif dalam sintesis dan sekresi hormon testosteron jika kadar testosteron menurun produksi GNRH meningkat GNRH selanjutnya menstimulasi sekresi FSH dan LH FSH menstimulasi spermatogenesis sedangkan LH menstimulasi produksi testosteron perkembangan pubertas dipicu oleh peningkatan sekresi GNRH gametogenesis pada pria gametogenesis pada pria disebut juga dengan spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel-sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 74 hari spermatogenesis coba kalian perhatikan gambar skema spermatogenesis berikut ini spermatogenesis pada laki-laki terjadi di testis memiliki tahapan sebagai berikut yang pertama adalah mitosis spermatogenesis 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 atau sel germinal atau sel induk sperma yang berkromosom diploid yang terletak berdekatan dengan membran basal tubulus seminiferus berproliferasi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer yang kedua adalah miosis setiap spermatosit primer membelah pada miosis 1 dan membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid 2 spermatosit sekunder membelah pada miosis 2 menjadi 4 spermatin yang bersifat haploid yang ketiga adalah spermiogenesis masing-masing spermatin mengalami maturisasi atau pematangan menjadi spermatozoa yang berkromosom haploid yang keempat adalah spermiasi sperma yang sudah dewasa bergerak meninggalkan tubulus seminiferus meninggalkan skrotum dan akan masuk ke epididimis struktur spermatozoa coba kalian perhatikan gambar spermatozoa berikut ini sperma berukuran 60 mikrometer dan terdiri atas kepala leher dan ekor kepala sperma memiliki nukleus yang dilapisi oleh akrosom yang mengandung enzim untuk menembus ovum leher sperma mengandung mitokondria yang memproduksi ATP atau energi untuk pergerakan sperma sebelum ibu akhiri ibu akan memberikan soal terlebih dulu yang pertama jelaskan fungsi organ yang ditunjuk dalam gambar yang kedua gambarlah skema terjadinya spermatogenesis demikianlah yang bisa ibu jelaskan semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih